saya akan cek untuk regulator ya regulator heater dari multi pro dengan keluhan atau dengan kendala itu co2 nya tuh menjadi beku ya menjadi beku sehingga dia tidak bisa mengalir ke mesin las tidak bisa digunakan untuk welding jadi regulator ini terdiri dari dua bagian jadi ada regulator yang bagian depan yang untuk mengalirkan co2 dan bagian belakangnya itu motor ya atau heater yang berfungsi untuk memanaskan co2 sehingga dia menjadi tidak beku ya jadi regulator ini mempunyai tegangan 220 220 volt yang perlu kita siapkan itu testernya untuk ngetes ya apa tegangannya udah belum masuk atau belum terus untuk pengukur suhu sama obengnya jadi nanti saya akan buka untuk bagian motornya yang ini ada tulisan co2 220 volt saya akan buka untuk bagian belakangnya ini yang dua nih baut ini ini bot yang pertama terus yang kedua nah kalau kita buka dia ada rangkaiannya ya ini fungsinya itu sebagai otomatis ya otomatis thermal protector ini jadi ketika di suhu tertentu yang sudah tercapai suhunya nanti dia akan cut off untuk listrik yang masuk ke motor untuk suhunya ya disini ada motor untuk suhunya ini 220 jadi ini sebagai thermal protector ya jadi untuk rangkaian untuk pemanasnya itu ada di dalam sini nah kita ukur kita akan ukur untuk tegangannya ya kayak untuk ini ya hambatannya apakah dia ada hambatannya apa enggak kita ukur untuk bagian di thermal dengan powernya ada berarti dia akan dalam kondisi oke sebenarnya ini ya nanti kita coba buka kabelnya kalau dia ada bergerak ya rumah berarti posisi ini dia normal sebenarnya berarti di berarti hanya di kabel bagian sini yang mungkin kurang tersambung ya kita kencangkan ya nanti coba kita colok dengan listrik kita kita colok ke listriknya kembali kita ukur untuk bagian motornya 49 ya 49 ya 49 derajat makin mic ya 49 49 jadi suhunya udah normal kembali ya suhunya udah normal jadi kalau kita ukur tegangannya ini kita ukur tegangan yang masuk disini itu sebesar 225 volt ya 225 volt AC jadi kerusakannya itu hanya di kabel sini dia agak kendor jadi tegangan yang masuk ke dalam motornya ini kurang maksimal ya ini sebagai ini sebagai dari motornya oke dari motor untuk pemanasnya atau heaternya ini dia untuk switch atau overload ya overload dari tegangan 220 nah setelah semuanya oke ini ini udah oke ini bisa dipasang kembali oke bisa dipasang oke bisa dipasang oke 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 udah kepasang ini udah normal kembali untuk bisa digunakan untuk welding atau di pengelasan karena ini udah cukup cukup panas ini ya karena dia ada pemanasnya di dalam multipro heater ini jadi co2 regulator itu jadi tidak beku kembali ya karena nanti kalau dia tidak panas maka co2 itu akan beku jadi tidak bisa mengalir dari tabung ke mesin lastnya disini oke jadi disini ada motor untuk pemanasnya dia ada tegangan yang 220 bisa diukur dengan cara tadi kalau misalkan heaternya itu tidak bisa panas ya jadi ini alat untuk ukurnya ukur suhunya jadi regulator heater ini udah bisa berfungsi dengan normal ya untuk bisa digunakan untuk mengelas atau digunakan untuk co2 co2 regulator yang heater ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih